Tim Nasional Indonesia Wanita akan bertanding menghadapi Singapura dalam duel kualifikasi Piala Asia Wanita malam ini. Tim Nasional Indonesia Wanita akan menjalani laga hidup mati untuk memperebutkan tiket menuju Piala Asia Wanita 2022. Tim Nasional Indonesia Wanita harus melewati hadangan Singapura dalam fase grup kualifikasi yang digelar dalam dua lag di Tajikistan. Lag pertama Tim Nasional Indonesia versus Singapura tersebut akan digelar pada Jumat 24 September 2021 malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Rudi Eka Priambada, menyatakan siap membawa Garuda Pertiwi terbang tinggi. Debut awal menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia untuk lolos ke fase final Piala Asia Wanita nanti. Kondisi pemain semua baik dan siap bermain, minta doa bagi skuad Garuda Pertiwi agar bisa menang dan lolos ke Piala Asia Wanita. Ucap Rudi, di laman resmi PSSI. Pelatih Rudi Eka, membawa skuad Garuda 20 pemain untuk berlaga dalam dua lag melawan Singapura. Terdapat sejumlah nama tenar, seperti Safira Eka, Ade Mustikiana, hingga Zahra Musdalifah. Salah satu back andalan timnas wanita, Vivi Octavia Rizky, juga telah bersiap untuk menghadapi laga nanti malam. Persiapan kami sudah 90 persen, 10 persennya berdoa dan berharap kami bisa menampilkan yang terbaik. Yang pasti kami akan bekerja keras, membangun chemistri dan komunikasi lagi agar bisa kompak di pertandingan malam ini. Ujar Vivi Publik Indonesia tak perlu risau untuk menyaksikan aksi skuad Garuda Pertiwi. Pihak musuh, FA Singapura, memastikan akan menyiarkan langsung pertandingan Indonesia versus Singapura secara gratis. Laga Indonesia kontra Singapura akan digelar di Stadion Republikan Sentral, Tajikistan, malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mayarakat Indonesia bisa menyaksikan jalannya pertandingan melalui siaran langsung, yang ditayangkan di televisio channel dan juga link live streaming, yang diberikan FA Singapura. Masing-masing dapat diakses melalui Facebook dan Youtube. Sub indo by broth3rmax